Yang tertinggi minyak goreng Rp14.000 per liter dicabut dan harganya disesuaikan dengan mekanisme pasar. Dengan adanya kebijakan ini mengakibatkan harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional Baligie senilai Rp20.000 hingga Rp25.000 setiap liter dan harga minyak goreng curah menjadi Rp20.000 setiap liternya. Saat ini harga minyak goreng kemasan akan dilepas sesuai dengan mekanisme pasar atau tidak lagi berdasarkan harga eceran tertinggi sebelumnya yaitu senilai Rp14.000 setiap liter. Salah seorang pedagang Sembako Amon Simanungkalit mengatakan minyak goreng saat ini di pasar tradisional Baligie masih tersedia. Namun harganya mengalami kenaikan dari harga Rp14.000 hingga Rp15.000 setiap liter menjadi Rp20.000 setiap liter. Pendistribusian minyak goreng dan dari distributor saat ini masih lancar tetapi masih dibatasi dengan memberikan hanya beberapa karton untuk dijual. Dengan harga minyak goreng kemasan yang mencapai Rp24.000 hingga Rp25.000 setiap kilogram pembeli sangat sepi. Itu pastinya barangnya ada tapi harga langsung naik ya dengan kisaran harga Rp24.000 per liter minyak kemasan jadi kalau minyak curah sementara dia harganya Rp20.000 per kilo dan kemungkinan kalau habis stok kita belanja lagi itu untuk khusus minyak curah ada kenaikannya lagi tapi kalau untuk minyak kemasan yang satu liter yang dibawa premium punya ya sekitar tetap harganya sekitar Rp24.000 BLT Kadis Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Salomo Simanjuntak mengatakan pada akhir bulan Desember 2021 hingga bulan Januari 2022 harga minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium masih Rp14.000 hingga Rp16.000 setiap liter harga minyak untuk kemasan sederhana dan kemasan premium itu ditentukan oleh mekanisme pasar produsen diperintahkan untuk mendistribusikan minyak ke pasaran yang diatur dalam permendak itu dan juga di Surahidara ini Metro Perdagangan nomor 9 dan Permendak nomor 11 tahun 2022 hanyalah harga minyak curah